Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Busta Mission Youtube Channel Ya satu daerah yang maju dan berhadap tentu Bermula dari sebuah lingkungan Yang maju dan juga berhadap setidak-setidak Nah lingkungan adalah sebuah teritorial paling kecil Dan itu bahagian daripada wilayah kelurahan Dipimpin oleh seorang kepling atau kepala lingkungan Permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan desa di daerah pekotaan Tidak terlepas dari tiga hal Pertama adalah banjir Kedua sampah Dan ketiga tentu kemacetan Dan ketiganya ini saling terkait satu sama lain Nah solusi untuk ketiga masalah di atas Tentunya tidak terlepas daripada Bagaimana kita memiliki seorang kepala lingkungan Karena dia mengapalai wilayah yang paling kecil dari sebuah kelurahan Yang kepala lingkungan yang memiliki wawasan lingkungan Kepala lingkungan yang betul-betul concern dengan masyarakat yang ada di dalam wilayah lingkungannya Kita ambil contoh tentang permasalahan banjir dan sampah Air yang tergenang sampai ke jalan, halaman, rumah Ini tidak terlepas daripada pengelolaan air permukaan Dalam hal ini adalah air hujan Apakah itu kiriman atau lokal Dan juga pengelolaan daripada air buangan yang ada di setiap rumah Nah disini peran kepling ini sangat penting Untuk mengajak warga secara bersama-sama Pengelola perumahan dan tentu ke atas mengajak lurah, camat ya Untuk menjalankan apa yang kita sebut dengan prinsip delta Q sama dengan 0 Artinya apa semua orang harus bertanggung jawab untuk mengelola air limpahan Dan mau air buangannya sendiri dengan cara apa Misalnya dengan memperbesar daya serap air di lingkungannya Di halaman rumahnya dengan cara misalnya membuat bibah biopori, retention pond dan lain-lain Dan tentu ini tidak terlepas daripada pengelolaan sampah Nah sampah-sampah yang tadinya organik misalnya Sebenarnya ini bisa dikelola kembali Yang nantinya akan menjadi apa yang kita sebut dengan ekoenzim Yang masih bisa digunakan oleh warga itu sendiri Untuk deterjen dan lain-lain sebagainya Nah jadi peran daripada kepala lingkungan yang akan dipilih Untuk persoalan ketiga persoalan yang tadi kita katakan Masalah banjir, macet dan sampah ini sangat diperlukan Karena itu saya kira sudah tepat sekali Adanya satu peraturan wali kota tahun 2021 kemarin Yang diturunkan daripada peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 saya kira Nah dalam hal pemilihan dan pengangkatan kepling ini Saya kira bab 6 dari poin 1 sampai 7 ini perlu benar-benar dicermati Dan dilaksanakan oleh camat dan SK-nya tentu dari wali kota Jadi benar-benar mengakomodir usulan daripada masyarakat Pendapat daripada masyarakat tentang kepala lingkungan Kalau daerah ingin memiliki sebuah daerah yang baik bermartabat Karena bagaimanapun itu harus dimulai Dari sebuah lingkungan yang paling kecil Dalam ini adalah yang dipimpin oleh kepala lingkungan Ya teman-teman semua siapakah calon kepling lingkungan 8 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Nelvetia Mari kita temui beliau Kemarin di setelah bakda Jumat Saya bertemu dengan beliau Dan kami bincang-bincang Ayo kita simak bersama Rencana mau jadi apa ya? Kepling Apa programnya rencana ini? Kepling untuk wilayah apa? Lingkungan 8 Lingkungan 8 Apa kira-kira programnya kalau jadi kepling? Ya insya Allah kalau memang saya dulu jadi kepling Ya apapun ya kita urus lah lingkungan kita Lingkungan ya? Jadi masuklah lingkungan bumi asri ini ya? Iya Masalah banjir Keluhan warga Insya Allah Insya Allah kalau saya terpilih Pak Andoko juga aktif disini Membantu Ya Di masjid Al-Muhajirin Kita doakan ya agar Beliau ini diamanakan Di sini Yang baik Alhamdulillah ini suasana Al-Muhajirin Wah ini Pak apa ini? Pak D ya? Pak D Pak D Dengan sepedanya yang udah usia berapa tahun Pak? 30 Alhamdulillah Alhamdulillah Diganti sama jamaah Mua hajirin ya Sudah berapa tahun Pak? Usia 30 tahun 30 tahun ya Jadi 30 tahun membawa Bapak Keliling kota Medan Keliling kota Medan Akhirnya bisa berjamaah selalu di Al-Muhajirin Dan ikut apa disini ya kegiatannya? Goes juga Iya Alhamdulillah Ini